Bila kita mengamalkan hadis do'if atau palsu Sedangkan kita tidak tahu bahwa itu do'if Karena begitu banyak hadis yang saat ini kita jumpai dan kita asal mengerjakan saja Iya Pertama dibedakan antara hadis palsu dan hadis do'if Hadis palsu adalah hadis yang di dalam sanadinya ada perawi yang dikatakan oleh para ulama Kadib, kadab, tukang dusta Maka dikatakan hadis itu palsu Ada pun hadis do'if, maka ini pun bertingkat Ada do'if jiddan, sangat lemah Ada do'if biasa dan ada do'if yang ringan Iya Terjadi perselisihan para ulama mengenai bolehkah mengamalkan hadis do'if yang ringan Iya Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat Bolehnya mengamalkan hadis do'if Dalam fadilah amal Namun Klaim imam Nawawi ini dibantah oleh para ulama setelahnya Bahwa dalam masalahnya tidak ada ijma' Ya justru para ulama berbeda pendapat Imam Bukhari dan Muslim Dan ini juga pendapat Yahya bin Ma'in Dan banyak para ulama hadis mengatakan Bahwa hadis do'if Yang Apa hadis do'if tidak boleh diamalkan sama sekali Ya hadis do'if tidak boleh diamalkan sama sekali Kemudian Ya khutat Islam A'azakumullah wa'ayakum Sebagian ada orang yang menisbatkan bahwa Boleh mengamalkan hadis do'if itu pendapat Imam Ahmad dan Imam yang empat Al-Imam Ibn Qayyim wa rahimahullah Menjawab dalam kitab Al-Mu'akki'in Bahwa ya Do'if yang diinginkan Yang dimaksud oleh Imam Ahmad Demikian pula oleh para Imam yang empat Itu adalah do'if yang munjabir Do'if yang naik kepada derajat Hasan Liwairi Ya kenapa? Karena di zaman Imam yang empat Belum dibagi hadis menjadi Sohih, Hasan, Do'if Tapi di zaman mereka Hadis itu hanya dua Yaitu Sohih dan Do'if saja Dan Hasan Liwairi Itu asalnya Do'if Tapi karena ada jalan lain yang menguatkan Naik kepada Hasan Liwairi Maka di zaman Imam yang empat Hasan Liwairi ini dikategorikan kepada derajat Do'if Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat Dan beliau memberikan contoh-contoh yang banyak dalam masalah ini Jadi ya Salah besar apabila dikatakan bahwa Imam yang empat Mengatakan boleh mengamalkan Hadis Do'if secara mutlak Tidak sama sekali Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqolani mengatakan Bolehnya mengamalkan hadis Do'if Itu dengan tiga syarat Syarat yang pertama Yaitu Hadis tersebut tidak boleh sangat lemah Bahkan palsu Syarat yang kedua Yaitu hadis tersebut Wajib diyakini kebaifannya Artinya kita mengamalkan Tuhannya sebatas kehati-hatian Tidak boleh diyakini kesunahannya Yang ketiga Dia tidak boleh memasyurkan amalan tersebut Kata Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqolani ya Rahimahullah Maka dari itu Ya Akhan Islam Hadis Do'if ini Ada dua sebab Yang pertama terputusnya sanat Yang kedua Cacatnya perawi Ya Dan sudah kita sebutkan bahwa Do'if itu juga bertingkat Yang ada yang ringan Ada yang pertengahan Ada yang berat Maka Mengamalkan hadis Do'if Tentu tidak sama dengan mengamalkan hadis palsu Kalau ada hadis palsu Ya Maka ini masuk jelas dalam sabda Nabi S.A.W Mankadaba ala ya muta'amidan Falitabawa maka'adahu minal na'ar Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja Maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka Padahal hadis Do'if Pendapat yang rojih tidak boleh diamalkan Kenapa? Karena pendapat yang Apa Hadis yang Do'if itu Hanya menghasilkan dugaan yang lama Hadis yang lemah nyaringan Seperti apa sih? Al-Hafidh ibn Hajar berkata Bahwa hadis yang lemah nyaringan itu Kalau di dalam sana ada perawi yang disifatkan dengan soduk Ya Soduk Tapi apa? Ya Apa namanya Yukti'i kathiran misalnya Banyak salahnya Atau soduk sayi'ul hifad Soduk Tapi buruk hafalannya Dia jujur orangnya Tapi banyak buruk hafalannya Ya Kemudian ibn Hajar Mendefinisikan Kapan seorang perawi hadis itu Dikatakan buruk hafalan Kata beliau Huwa alla yatarajah janibu suwabi ala janibu khatai Yaitu sisi benarnya Tidak lebih kuat dari sisi salahnya Berarti benar dan salahnya Dia itu masih sama-sama kuat Begitulah Belati ini menghasilkan keraguan Akhi Sedangkan Segala sesuatu yang menghasilkan keraguan Dalam Islam harus dibuang Ya Rasulullah S.A.Bda Da' ma'ya ribuk Tinggalkan yang meragukan Ya demikian pula Hadis munqatih Hadis yang terputus sanatnya Kenapa hadis munqatih itu Dikatakan do'if Terputus Karena kita tidak tahu Siapa perantara Orang yang gugur dalam sanat ini Apakah dia perawi yang fiqah Atau perawi yang tidak fiqah Kemungkinannya sama-sama kuat Fifty-fifty Maka sesuatu seperti ini Menghasilkan keraguan Sedangkan sesuatu yang meragukan Dalam Islam harus tinggalkan Dan inilah pendapat yang paling kuat Dan ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim Dan kalau kita perhatikan Dari pendapat jumur ulama Ya khul Islam A'azakumullah wa'ayakum Maka ya akhi A'azani Allah wa'ayakum Melaksanakan hadis do'if Itu tidak diperkenankan Karena kita berarti sudah jatuh Kepada perkara yang sifatnya meragukan Namun tentu hukumnya berbeda Dengan mengamalkan hadis palsu Iya Karena hadis palsu jelas dusta Dan itu masuk di dalam sadar Nabi SAW Ya bang siapa yang berdusta Atas namaku dengan sengaja Maka hendaklah ia mempersiapkan Tempat duduknya dalam api neraka Nah ini yang pertama Yang kedua Tadi pertanyaannya gimana saya lupa ya Kalau kita tidak mengetahui bahwa Bagaimana kalau kita tidak tahu Kalau hadis tersebut Do'if Bapak ketidaktahuan kita itu Jangan menjadi sebuah alasan Untuk mengamalkan suatu hadis Kalau kita tidak tahu hadis tersebut Do'if Iya Gara-gara kita tidak mau bertanya Maka Ini sebuah kesalahan Ya kewajiban kita Siapapun dia Yang dia itu belum paham Tentang suatu hadis Dan dia tak belum tahu hadis ini Suhaib atau Do'if Jangan dulu diamalkan Sampai betul-betul tahu kesuaihannya Ya apalagi ini masalah syariat Ya khal islam Azakumullah wa iyaqu Tanyakanlah dulu Kepada orang ahlinya Kalau kita sudah bertanya Kepada seorang alim ulama Dan alim ulama ini mengatakan Suhaib ya sudah amalkan Alhamdulillah Atau ketidaktahuan kita Misalnya karena memang Dari kecil kita sudah diajarkan ini Ya dan kita menganggap ini Sah-sah saja Setelah besar baru tahu Kalau ternyata itu hadisnya Do'if Ya setelah dia belajar Setelah dia mengkaji Ternyata hadisnya Do'if Oh Masya Allah Yang sempatnya dimaafkan oleh Allah SWT Ya Ya Allah berfihman Rabbana la tu'akhirna Inna sina wa akhto'na Wa ya Rabbana Wa ya Rabb kami Jangan engkau berikan kepada kami Sangsi disebabkan apa Kesalahan yang tidak sengaja Atau kami lupa ya Allah Ya Allah Nah